Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di saman media kali ini saya akan ada unboxing sebuah powerbank yang kapasitasnya 7000 mAh dari brand robot ini dia sebelum lanjut kita intro dulu oke di sini ada packaging powerbank robot RT7500 dengan kapasitas 7000 mAh di pinggirnya sini ada tulisan powerbank terus ini karet terus ada sertifikat wuk jeminan kualitas terus disini ada keterangannya model RT7500 kapasitas 7000 mAh power 2000 outputnya outputnya ada 1 ampere dan 2 ampere inputnya 5 volt 2 ampere terus ada tulis dahinnya terus speaker ini gua beli di toko offline di toko offline yaitu di supernova ACC yaitu di depan di depan apa namanya stasiun comeback nah ini harganya harganya 79.000 powerbank robot 7000 beli langsung di toko nya jadi nggak lewat online-online ya Nah kita unboxing packagingnya seperti ini ada kabel ada unitnya pakai plastik begini ya keren juga ini ini gua beli di harga 89.000 dia tuh garansi toko satu bulan katanya kalau misalkan ada masalah tinggal kesiniin aja ya kata-kata itu nya kata tokonya ada garansi jadi garansi benar kosong ya nah kelebihannya itu ada di power ini ya ini output yang dua ampere yang ini satu ampere dia sudah memiliki dua input tipe mikro dan tipe side type c ini kabelnya buat untuk handphone ke tipe mikro nggak dikasih tipe kabelnya terus di ini bahannya seperti ya plastik terus ada rengge-rengge nya gitu loh nggak rata gitu kelebihan powerbank ini apa ya ada tom tip harganya itu sangat murah 7500 mAh dengan harga Rp89.000 itu sudah murah ini yang powerbank yang merek robot dengan kapasitas 7000 7000 eh 6400 ya 6400 nih 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 ini udah lama sih di tahun 2017 ini kelebihannya itu ada lampunya yang powerbank ini oke harganya sangat murah di Rp89.000 sudah memiliki 7000 mbps kita coba ya kita coba menggunakan lampu lilin USB jangan khawatir tinggal tekan aja lampu hidup ya LED nya disini ada 4 LED oke normal ya ini rencananya gua buat lampu buat portable lighting jadi gua mau pasang dua lampu seperti ini ini lagi lampu lagi lampu di sini jadi buat lighting gua shooting buat YouTube content creator jadi pakai lampu ini oke kelebihan dan kekurangan powerbank ini kelebihannya dulu ya kelebihannya harganya sangat murah sangat murah itu di angka di bawah 100.000 udah dapat powerbank dengan kualitas yang gini jempol karena robot itu paling bagus ya inget ya menurut gua ini powerbank robot dan vivan itu dua brand itu paling bagus gua suka banget karena ini di tahun 2017 sampai sekarang ini sering dipakai enggak enggak masalah gitu kuat gitu ya makanya gua beli lagi robot nih karena kualitasnya terjamin banget gitu ya kekurang kelebihannya itu bagus kualitasnya bagus terus harganya murah di bawah 70 di bawah 100 ribu memiliki dua input jadi misalkan kita tidak memiliki colokan buat casannya yang mikro yang type C bisa gitu jadi dua input gitu jadi dua input ini atau ini dan kelebihannya lagi memiliki dua dua in output yaitu 2 ampere dan 1 ampere dan ini tahan banting bagus nih materialnya bagus terus harganya murah ya udah gitu aja sih kekurangannya cuma satu nggak ada lampu LED gitu kalau ini kan ada yang lama mah jadi itu kekurangannya LED nya nggak ada gitu karena ya ya udah lah malum lah karena powerbank ini selain mengecas handphone juga bisa menghidup apa ya lampu darurat lampu darurat gitu saat mati listrik gitu ya oke sekian dari dulu unboxing powerbank robot rt700 eh rt7500 dengan kapasitas mantap saya saman dan terima kasih 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 terima kasih